Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa wa ala mabadu Tentunya membunuh, ini bukanlah perkara yang sangat mudah Apalagi hanya seseorang itu mengusik, mengganggu kita Tanpa menyebabkan hal yang sangat berarti pada kita Mungkin hanya sekedar mengganggu atau mengejek dan lain sebagainya Tidak pantas kita langsung menghilangkan nyawanya Dan di dalam Islam tentunya kita dilarang untuk membunuh Baik itu sama muslim atau juga kepada orang kafir yang dia di dalam perlindungan negara Lagi pula kita hidup di negara yang menjaga seluruh keluarga negaranya Dan menyamaratakan mereka baik itu sebagai seorang muslim atau sebagai seorang non muslim Tentunya ini haram Dan Nabi SAW mencela setiap orang yang menyakiti ahlu dhimah Ahlu dhimah itu adalah orang-orang kafir yang hidup di negara muslim Atau mayoritas muslim dan dilindungi oleh negara tersebut Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Atau menyakiti orang lain Walaupun dia bukan seorang muslim Mudah-mudahan dengan akhlak kita yang baik Dengan itu dia dapat tertarik dengan Islam Dan akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam Wallahu ta'ala alam